Kalo ini akan hype karena dia Depnya telah di Doxed atau di test audit Si ada weekly Ini mirip banget dengan Prea temen-temen Kalo kita liat ya kalo di Mobile Legends ini kayak Prea The best Prea Oleh saat ini Webnya luar biasa banget temen-temen nih Kalian liat ya ini kalian harus Lirik dulu ada Jeus, Warrior Terus juga ada Atun Ada Hades, Yo what's up guys welcome to my big youtube channel Kembali lagi bersama gue Mikey Entertainment Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Tales of Angels Atau token yang membicarakan tentang Dewa-dewa, malekat Dan lain sebagainya ya temen-temen Dan kita liat saat ini Si Tales of Angels ini dia mengadakan White list temen-temen Yaitu 1200 white list for NFT 400 untuk Teratas referral Atau membagikan kode-kode seperti itu Dan juga 800 random winner Nah kira-kira apakah token ini Akan menjadi token hype temen-temen Saat dia akan diluncurkan Di bulan depan ya temen-temen Yo langsung kita Bahas Ya bagi temen-temen semua Yang telah mengikuti Mikey Entertainment Mikey Entertainment sedang mengadakan Giveaway 3 jenis token Yaitu Siba Inu Radio Caca Dan Babydose Coin Kepada 6 orang pemenang Yang beruntung Di Spesial 20k subscriber Caranya gampang banget temen-temen Yaitu kalian subscribe channel Mikey Entertainment Jangan lupa bunyikan loncengnya Dan bergabung di Grup Mikey Entertainment Disana kita bisa mendiskusikan Coin-koin atau token Yang berpundamental Yang bagus Let's do it Baiklah temen-temen Kita akan ngebahas tentang Tales of Angels Tapi gue langsung ke White list terlebih dahulu Bahwa saat ini Entrynya Cukup banyak ya temen-temen Disini kita lihat juga Dia ada 19.000 Sebenernya 19.000 Original tag nya 19.480 Yang entry temen-temen Dan juga Sisa waktunya Tinggal 8 hari lagi Temen-temen Buat kalian Yang suka dengan Seperti hal ini White list Atau apapun itu Datuk Dompat Putih Kalian bisa Langsung aja Join disini Temen-temen Dan webnya Atau linknya Dan lain sebagainya Akan gue kasih Seperti bisa Di deskripsi video Nah untuk White favor nya sendiri Temen-temen Disini ada kotak mystery box Atau Kotak mystery Tuhan ya temen-temen Sebenernya dewa sih Lebih enaknya itu dewa ya temen-temen Kalau Tuhan itu Kayaknya gimana Gitu kesannya Nah disini adalah Kekuatan para dewa Menunggu untuk dibuka segelnya Kotak mystery akan tersedia Dari sejumlah pemain Yang ingin menjadi Paling kuat Di dunia Sebenernya dunia game ya Disini ada common box Atau Ada kotak umum Yang gue bilang tadi Bahwa Kotak box akan tersedia Dengan harga yang Sangat terjangkau Bagi pemain yang ingin Masuk ke dalam game Dan tidak memiliki Banyak resource Kotak umum akan memiliki Rasio mendapatkan Tuhan Apapun Seperti yang dinyatakan Label berikut Yang disini ada Common nya Atau umumnya 75% Langkahnya 20% Epic nya 4% Dan legendary nya Yaitu 1% Maksudnya apakah gitu ya Nah maksudnya adalah Kalau kalian ngebeli ini Temen-temen Maka Kemungkinan terbesar adalah 70% nya itu Adalah kotak umum Temen-temen Dan kalian juga akan Mendapatkan Persentase Yaitu Langkahnya Item langkahnya Yaitu 20% Dan kalau misalnya Kalian hoki Itu bisa mendapatkan Epic Yaitu dengan Sistem persentase 4% Dan legendary 1% Tapi rata-rata Kalau kotak umum Ya kalian hanya Mendapatkan yang umum Umum aja temen-temen Dan itu Biasa sih Tapi harganya lumayan Ini sih 75 dolar Wow 75 dolar Bisa buat makan Ya temen-temen Dan kita lihat juga Ada rare book Atau kotak langkah Ya disini Harga penjualannya Itu 150 BUSD Dan dia adalah Kotak langkah Dibandingkan dengan Yang biasa Berisi dewa kegilaan Yang memiliki Kekuatan Dan kelangkaan Lebih Ini akan memiliki Peluang lebih tinggi Untuk mendapatkan Ketesen langkah Dan peluang kotak Adalah sebagai berikut Disini ada rare Yaitu 90% Kelangkaan Yaitu ada common Juga 4% Epic 5% Dan legendary Yaitu 1% Nah Kelangkaannya ini Persentase tertingginya Kalau kalian ngebuka kotak ini Yaitu 90% Dan umumnya Hanya 4% Dan epicnya Yaitu 5% Dan legendarynya Yaitu 1% Ada juga Epic box Atau yang dikenal dengan Kotak epic Harganya Murah banget Kalau si Indraken Yang beli Dan kita lihat saat ini Harganya yaitu 250 dolar Wow Dan kita lihat disini adalah Kotak epic Adalah yang paling dekat Dengan legendary Dan berisi dewa perkasa Dewa-dewa ini memiliki Kelangkaan yang lebih tinggi Daripada yang langka Berarti mereka memiliki Peluang lebih tinggi Untuk mendapatkan drop Tingkat kotak adalah Sebagai berikut 90% epic Legendarinya 10% Legendary itu yang Jeus tadi ya teman-teman Dan kita lihat juga Disini ada legendary box Ya Kalau udah ngomongin Legendary box Nggak perlu panjang lebar Yang pasti adalah Persentasenya 100% Teman-teman Tapi harganya Teman-teman Yaitu 450 dolar Aja Murah sih Bagi Sultan Nah untuk ROI Yaitu Dungeon mode ROI ROI mode penjara Bawa tanah Dihutung dengan Dua metode berbeda Persyaratan Daya minimum Akan diperlukan Untuk menyelesaikan Level yang berbeda Seperti 1 hingga 5 Teman-teman Namun Level Dungeon yang lebih tinggi Akan membutuhkan Lebih banyak Kekuatan Dan akan Lebih bermanfaat Ketika pemain Menyelesaikan Dungeon dengan Sukses Mereka akan Mendapatkan Hadiah Maksimal Disini ada Power Minimalnya 1000 Level 1 hingga 5 20 dolar Dan sampai 15% ROI nya Yaitu 300 dolar Dan juga Kalau untuk ATL Level 10 nya Sorry Itu dia Harganya saat ini 192 192 dolar Dan untuk Dia Yaitu 7 hari aja Dan untuk ROI nya Yaitu 1350 dolar Nah Kalau ROI Itu adalah Bagai Sistem Dungeon Nah Jadi Buat kalian Untuk Mendapatkan Kekuatan Yang lebih tinggi Kalian juga Bisa Mengikuti ROI yang Gue jelasin Disini juga Ada Hades Dungeon Dan Wow Cukup Mantep Kalau kalian Punya Uang banyak Kalian bisa Ikutan ROI nya Oke Untuk ROI Pertarungan Teman Teman Ini yang Jelas Adalah Kalau Gue singkat Aja ROI nya Itu 100% Atau Kemenangan 100% Namun Yang jelas Adalah Pemain Juga Akan Memiliki Opsi Untuk Bermain Dengan Aman Di Peluang 100% Dan Kita Lihat Disini Ada Common Rare Dan Epic Legendary Oke Untuk ROI nya Simpel Banget Ini Ada Burning Dan Juga Ada Claim Imbalannya Disini Ada Metode Pembakaran Dan Claim Imbalan Coba Claim Imbalannya Reward Claim Nah Ini Ada Yaitu Hari Pertama 90% Hari Kedua Yaitu 80% Dan Sampai 10 hari Yaitu 1% Maksudnya Apa? Yaitu Untuk Penyembangan Ekonomi Dan Keadilan ROI Kami Akan Memutuskan Untuk Menambahkan Penalti Pada Klaim Hadiah Awal Ini Dapat Mengontrol Jumlah Orang Yang Klaim Semua Hadiah Mereka Dalam Satu Hari Dan Membagi Jumlah Total Klaim Antara Periode Waktu Yang Berbeda Untuk Menghindari Trend Turun Yang Kontroversial Dalam Perekonomian Kedepannya Oleh Saat Ini Web Luar Biasa Teman Kalian Lihat Ini Kalian Harus Lirik Dulu Ada Jeus Warrior Terus Juga Ada Atun Ada Hades Hades Sorry Hades Dan Juga Ada Kronos Kalian Kronos 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 Adventure Wah Keren 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 Oke Langsung Kita Ke Roadmap Pertamanya Dulu Teman Teman Kita Atasin Lagi Nah Disini Adalah Tales Of Angels Dimana Jadilah Dewa Kalahkan Iblis Di Ruang Bawah Tanah Dan Dapatkan Token Bersenang Senang Dan Meningkatkan Keterampilan Anda Play No Oke Kita Coba Play No Apakah Bisa Oke Masih Belum Ya Servernya Masih Belum Oh Ya Gue Lupa Bahwa Servernya Itu Tanggal 28 Maret Atau Lebih Cepatnya Peluncuran Game Betanya Disini Langsung Bisa Klik Tanggal 28 Maret Ini Teman Dan Yang Kedua Kita Lihat Dari NFT Bahwa Dewa Anda Kedapat Bertani Di Berbagai Area Dan Mode Permainan Setiap Tuhan Memiliki Atribut Berbeda Yang Akan Berspesialisasi Dalam Sesuatu Yang Berbeda Yang Tadi Gue Bilang Ada Jeyus Ada Hades Ada Warrior Atun Dan Juga Ada Kronos Nah Kalau Kita Lihat Dari Warrior Ini Kayaknya Biasa Sih Karena Dia Tampilannya Ya Biasa Dibandingkan Jeyus Dia Mas Heads Juga Seperti Itu Gerak Gerak Kayak Gini Ini IT Keren Dan Juga Ada Sistem Dungions Kolgona Raksaksa Dan Raka Nah Disini Jelasin Bahwa Dungion Adalah Bentuk Pertanian Kedua Di Dalam Game Mode Ini Khususnya Memiliki Harian Lebih Tinggi Daripada Mode Petualangan Dan Tingkat Drop Item Akan Lebih Jarang Daripada Petualangan Selanjutnya Ada Token Nah Disini Kalau Kita Lihat Yaitu 50 Juta Aja Wow Kecil Banget Dan Kita Lihat Disini Ada Anggity Adalah Token Oh Berarti Ini Simbol Teman Teman Yaitu Angt Adalah Token BSC B20 Atau Di Jaringan Binance Yang Akan Berfungsi Sebagai Mata Uang Utama Dalam Game Tim Akan Memiliki Pesting Panjang Untuk Mempertangkan Minat Dalam Meningkatkan Permainan Bagi Pemain Tanpa Mempengaruhi Kumpulan Hadiah Token Juga Tersedia Untuk Perdagangan Dan Pertukaran Sumber Daya Disini Ada Tim Lap Disini Ada Pembagian Ada Marketing Ada Dep Air Drop Dan Free Part Oke Kalau Disini Play to Earn Berarti Ini Game P2E Ingat Game P2E Kalau Kalian Memainkan Game Tersebut Maka Kalian Akan Dapatkan Keuntungan Dia 50% Paling Besar Berarti Game Dan Juga Ada Team 8% Ada Marketing 5% Dep Ada Pengembang 8% Ada Private Sell 8% Dan Public Sell 10% Dan Likidity 10% Saat Ini Berbicara Tentang Roadmap Yaitu Tanggal 28 Maret Atau Lebih Cepat Peluncuran Game Betanya Dan Juga 5 April Per Penjualan NFT 10 April Per Penjualan Token Pribadi 15 April Per Penjualan Token Public 18 April Token Listing Pancake Swap Abis Itu Pancake Swap Atau Release Game Dan 19 April Mendaftar Di Coin Market Cap Atau Coin Gecko Dan Juga Kalau Kita Lihat Ada Tim Penasehat Teman Teman Nah Ini Penasehat Nya Udah Apa Nih Di Lock Ya Koin Ini Akan Hype Karena Dia Dep Nya Telah Di Dox Atau Di Test Audit Ini Mainan Di Jaringan Blockchain Yaitu Binance Smart Chain Ya Teman Teman Dan Disini Juga Akan Ada Pertarungan Dimana Dia Akan Mengalahkan Demons Demons Itu Iblis Ya Teman Teman Ini Iblis Agak Gimana Gitu Gue Bacanya Dan Juga Disini Ada Earn Glory And Reward Dan Jangan Lupa Mendapatkan Sebuah Hadiah Glory Itu Kemenangan Dan Reward Adalah Hadiah Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Nah Kalau Kita Lihat Juga Disini Wow Keren Sih Ada Weekly Ini Mirip Banget Dengan Preah Teman Teman Kalau Kita Lihat Ya Kalau Di Mobile Legend Ini Preah The Best Preah Oke Thank you All the Community For This Amazing Support We Are Safe Every Day This Push Us To World Harder To Release The Beta As Soon As Possible Oke Jadi Artinya Men-Support Kita Setiap Harinya Dan Juga Kalau Kita Lihat Disini Dia Mempunyai Discord Yaitu 4000 Member Oke Sekarang 5867 Member Dan Juga Mempunyai Twitter Yaitu 7900 Oh Ini 12 Maret Dan Kita Lihat Saat Ini Dia 10,2 K Cepat Juga Dari 12 Maret Ket Tanggal 19 Maret Dan Telegram 7300 Kalau Sini 8651 Subscriber Wow Amazing Oke Amazing Cepat Untuk Naik Followers Gimana Apakah kalian Tertarik Untuk Ngebeli Test of Angels Atau Kalau Misalnya Kalian Tidak Tertarik Dan Malah Ingin Ngebeli Pas Waktu Pre-sell Kalian Bisa Komentar Di Bawah Ini Dan Sekali Lagi Gue Ucapin Terima Kasih Kepada Kalian Yang Udah Nonton Video Sampai Habis Jika Ada Kritik Ataupun Saran Apapun Itu Tentang Video Kali Ini Kalian Bisa Komentar Di Bawah Atau Kalian Bisa Gabung Ke Grup Telegram Gue Disitu Kita Bisa Diskusi Apapun Itu Yang Terpenting Adalah Koin Yang Berpundamental Yang Bagus Gue Inu Sampai Jumpa Di Next Video Dan Like Jika Kalian Suka Dengan Video Gue Dan Dislike Jika Kalian Gak Suka Dengan Video Gue Bye